Bakti pendekar binal jilid 39. Semakin dia berlaku hati-hati, tangannya justru menyentuh leher orang dan suara tertawa Pek Hujin pun bertambah keras sehingga sekujur badan seakan-akan ikut berguncang. Diam-diam bukaat gegetun, batinnya, mengapa perempuan tidak tahan geli? Entah mengapa, bila mana melihat Pek Hujin gemetar saking gelinya, tanpa terasa hatinya juga rada-rada guncang. Pemuda seusia bukaat ini dengan sendirinya belum tahu bahwa takut geli juga merupakan semacam senjata merayu kaum wanita. Hanya perempuan yang bermaksud memikat seorang lelaki barulah bisa merasa geli. Bila perempuan itu tiada maksud memikat si lelaki, biar dikerjai bagaimanapun oleh lelaki juga diatakan geli. Pengetahuan umum ini cukup dipahami oleh kaum lelaki yang sudah cukup berpengalaman. Setelah berkutak-kutak sekian lamanya, akhirnya gembok rantai itu dapatlah dibuka, hoa bukaat sudah mandi keringat seolah-olah habis perang tanding mati-matian. Sekarang Hujin dapat berdiri bukan kata bukaat sambil menghela nafas lega. Tapi Pek Hujin masih terkulai lemas di atas songgokan jerami, ucapnya dengan terengah-engah, mana aku sanggup berdiri sekarang? Keruan bukaat melengak bingung, tanyanya, Ken, kenapa tidak sanggup berdiri? Masa, masa kau tidak tahu ucap Pek Hujin dengan lirikan genit? Tidak, aku tidak paham, jawab bukaat. Tolol, masa tak dapat kau lihat? Saat ini pada hakikatnya aku tidak bertenaga sedikitpun, ujar Pek Hujin sambil menghela nafas gegetun. Sebutannya kepada bukaat dari Kongcu kini telah berubah menjadi tolol. Bukaat berdehem kikuk, katanya sambil menyengir, Tadi, tadi Hujin bilang waktunya sudah mendesak, mengapa sekarang malah tidak terburu-buru lagi? Aku kan tidak sengaja, ucap Pek Hujin. Jika kau yang terburu-buru, bolehlah memayang bangun aku. Terpaksa bukaat menjulurkan tangannya untuk menyanggah bahu sinyonya. Tapi Pek Hujin seperti orang lumpuh saja, mana dia sanggup menariknya bangun. Malahan kalau dia tidak berdiri kuat-kuat, mungkin dia sendiri yang terseret jatuh husrup keonggokan jerami. Terpaksa bukaat memegang pinggang Pek Hujin. Tapi sekujur badan Pek Hujin lantas menggeliat sambil tertawanya kekik dan berseru, Oh, ke, geli. Ai, rupanya kau pun tidak beres, sudah tahu aku takut geli, tapi kau sengaja menggelitik aku. Aku, aku tidak sengaja. Kembali muka bukaat merah jengah. Pek Hujin mengerling genit dan mengomel, siapa tahukah sengaja atau tidak. Bukaat tidak berani memandangnya, ia berpaling ke arah lain dan berkata, Jika Hujin tidak lekas bangun, caihe akan. Kau akan apa? Memangnya kau cuma menolong orang setengah-setengah lantas hendak pergi begitu saja. Ucap Pek Hujin dengan tertawa genit. Tapi aku, aku, bukaat benar-benar tak berdanya sehingga tidak tahu apa yang harus diucapkan. Tolol, omel Pek Hujin pula, lelaki segagah kau masakah bingung menghadapi urusan sekecil ini. Habis bagaimana harus kulakukan menurut Hujin tanya bukaat. Jika tidak kuat memayang diriku, kenapa tidak kau pondong saja kata Pek Hujin dengan wajah bersembuh merah dan dada yang montok itu berombak. Jika kenggyoklang yang menghadapi adegan seperti sekarang ini, mustahil kalau Pek Hujin tidak diptubruknya dan dirangkul. Apabila si Yohaiji bisa jadi kontan Pek Hujin akan dipersen suatu tamparan, lalu ditanya apa maksudnya. Akan tetapi Hoa Bukoat bukanlah kenggyoklang dan juga bukan si Yohaiji, pada hakikatnya dia anti seluruh perempuan di dunia ini, tapi ia pun tidak bersikap kasar terhadap perempuan, juga tidak mungkin marah kepada mereka. Bahkan sampai detik ini dia belum merasakan bahwa perempuan yang genit dan lunglai ini sesungguhnya berpuluh kali lebih berbahaya daripada macan loreng yang mendekam di samping itu. Dia cuma mengganggap sikap Pek Hujin itu hanya karena bergelorannya nafsu berahi seorang perempuan saja. Ia merasa dirinya sekalipun tidak boleh menerima godaannya itu, tapi juga tidak boleh terlalu kejam padanya, sebab ia selalu merasa perempuan begini harus dikasehani. Di Ihoa Kiong sendiri juga banyak terdapat perempuan yang begini. Sebegitu jauh ia bersimpati kepada mereka, apalagi ia pun merasakan, betapapun orang kan juga bermaksud baik padanya. Bila mana si Yohaiji mengetahui jalan pikiran Hoa Bukoat, mustahil kalau gigi si Yohaiji tidak rontok karena tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi, apabila si Yohaiji juga dibesarkan di lingkungan seperti Hoa Bukoat, jalan pikirannya tentu juga akan sama. Begitulah Bukoat terdiam sejenak dengan ragu-ragu, ia menghela nafas, katanya kemudian dengan suara halus, jika Hujin belum sanggup berdiri, biarlah Chai Hei menunggu saja sebentar lagi. Beg Hujin memandangi anak muda yang aneh ini dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas pula, diam-diam ia sangat heran. Akhirnya ia tanya, apakah benar kau tak bisa apa-apa dan cuma bisa menunggu saja? Ya, jawab Bukoat. Jika sehari suntuk aku tak dapat berdiri, tanya Beg Hujin sambil mengerling genit. Akan ku tunggu juga satu hari. Kau dapat menunggu sekian lama? Biasanya Chai Hei cukup sabar. Beg Hujin mengikik tawa, katanya, Bila mana tiga hari tiga malam aku tak dapat berdiri, apakah kau pun akan menunggu sekian lama? Hoa Bukoat tetap tenang saja dan menjawab dengan tersenyum, ku yakin Hujin pasti takkan membiarkan ku tunggu sebegitu lama. Beg Hujin menatapnya lekat-lekat, ucapnya sambil menggeleng, sungguh tak ku sangka bahwa kau ternyata orang seaneh ini, sampai di sini, mendadak ia menjerit tertahan terus menubruk ke pangkuan Hoa Bukoat. Keruan Bukoat kaget, serunya, Hujin. Wah celaka seru Beg Hujin gemetar. Sua, suamiku pulang. Mau tak mau berubah pucat juga Bukoat, serunya khawatir, di, di mana? Itu, itu, suara Pek Hujin tergagap dan badan gemetar. Maka terdengarlah suara seorang meraung di luar, di sini. Belang, daun jendela sebelah kiri mendadak tergetar pecah berkeping-keping, seorang lelaki kekar tahu-tahu menerobos masuk melalui jendela yang sudah jebol itu. Perayawakan lelaki ini tidak terlalu tinggi, tapi pundak lebar dan punggung tebal, gagah perkasa tampaknya, otot dagingnya kencang dan kekar sehingga memberi kesan orang yang memandangnya bahwa perawakannya jauh lebih tinggi besar. Dia memakai baju loreng panca warna, muka hitam penuh cambang yang kaku, sorot matanya mencorong tajam. Sejak tadi Hoa Bukoat berniat mendorong pergi Pek Hujin, tapi celakanya, nyonya itu justru merangkul lehernya dengan lebih erat, mati pun tidak mau lepas, tampaknya ketakutan setengah mati. Dalam keadaan demikian, mana Bukoat tega mendorongnya pergi? Dengan sendirinya lelaki kekar itu mendelik menyaksikan adegan yang memanaskan hati itu. Bentaknya murka, sundel, bagus sekali perbuatanmu. Ketika orang itu sudah berada di dalam, harimau loreng tadi lantas mendekatinya dengan menggoyang-goyang ekor seperti anjing piaraan. Akan tetapi dengan sekali jotos lelaki itu telah membuat harimau yang bobotnya beratus kali itu hampir mencelat keluar, paling sedikit terpental 2-3 meter jauhnya. Berbareng ia berjingkrak dan memaki binatang itu, keparat yang tak berguna, kusuruh kau awasi perempuan busuk ini, tapi kau hanya tidur melulu. Harimau itu sedikit pun tidak punya kegarangan sebagai raja hutan lagi, setelah menggeliat bangun, dengan munduk-munduk dia mendekam di sana. Melihat keadaannya yang lesu dan takut-takut itu, sungguh tidak lebih menarik daripada seekor anjing. Terkesimah Hoa Bukoat menyaksikan kejadian itu, ia berkata, Harap suon jangan gusar dulu, dengarkanlah keteranganku. Mendingan kalau dia diam saja, lantaran bicara lelaki itu jadi semakin murka, teriaknya, Keterangan apa? Keterangan kentut anjing. Baru saja kakiku melangkah keluar, kalian berdua anjing lelaki perempuan ini lantas main pet gulipat. Memang sudah lama ku tahu sundel ini adalah perempuan hina-hina, cuma tidak ku sangka dia bisa penujui muka putih macam kau ini. Bukoat tidak tahan lagi, dengan mendongkol dan menjawab, Kera bicaramu hendaklah kira-kira sedikit. Kira-kira sedikit apa? Istriku berada dalam pelukanmu, apakah kau tahu kira-kira segala damprat lelaki itu? Melenggong juga bukoat, memang betul pek hujin masih didekap olehnya, terpaksa ia tidak dapat tumbar rasa amarahnya, Ucapnya dengan menyengir, ah, ini, ini salah paham belaka. Salah paham kentut anjing bentak lelaki itu. Dengan metu sendiri kulihat perbuatan kalian, buktinya tak tertangkap basah, kau masih berani mungkir? Menyaksikan sendiri belum tentu terjadi sungguh-sungguh, ucap bukoat dengan menyesal. Sesungguhnya Chai He bukanlah, bukanlah manusia sebagaimana kau kira. Jika Chuan tidak percaya, mengapa tidak tanya langsung kepada istrimu? Sebenarnya hati bukoat juga sangat gusar, tapi sebelum persoalannya dibikin jelas terpaksa ia harus bersabar dan tak dapat bertindak. Segeralah lelaki itu membentak, baik. Nah, katakan, Sundel, siapa bocah ini? Apa yang telah kalian lakukan tadi? Pek hujin menghela nafas panjang, jawabnya perlahan, urusan sudah kandung begini, ku kira juga tidak perlu membohongimu lagi. Dia, dia ialah gen, gendaku. Sekali ini bukoat benar-benar melonjak kaget, sekuatnya dia mendorong nyonya itu, teriaknya, apakah tamu, hujin? Jawab, hujin dengan menunduk, urusan kita cepat atau lambat toh harus diberitahukan padanya, ditutup lagi juga tiada gunanya. Tidak kepalang terperanjat hoa bukoat, teriaknya, hujin, mengapa kau, kau? Nah, masih berani mungkir lagi si lelaki tadi meraung murka. Anak jadah, apa abamu sekarang? Bukoat, jadi pucat, jawabnya, tapi aku dan istrimu sebenarnya belum, belum kenal. Belum kenal. Kentut makmu busuk. Belum kenal mana bisa saling peluk segala lelaki itu meraung murka pula. Ayo, mengakulah terus terang. Semenjak kapan kau bergendakan dengan biniku? Bahkan baru malam ini. Belum lanjut ucapan bukoat, dengan suara lantang pek, hujin lantas menyela, mengakunya mengaku, kita takut apa lalu ia melotot ke arah suaminya sambil menjengek, terus terang ku beritahukan padamu, gendakan kami sudah berlangsung dua tahun lebih, bahkan sudah hampir tiga tahun. Nah, kau mau apa? Kembali lelaki itu meraung-raung kalap sambil memukul dada sendiri, teriaknya murka, oh, mati aku. Akan tetapi bukoat sedikitnya sepuluh kali lebih murka daripada dia, dengan terputus-putus ia berteriak, pek, hujin, selamanya kita, kita tiada permusuhan apa-apa, kenapa, kenapa kau bicara begini? Oh, permata hatiku, apa yang kita takuti jawab pek, hujin dengan suara lembut, urusan toh sudah kadung begini, akan lebih baik kalau kita membuka kartu dan bicara belak-belakan saja dengan dia. Saking dongkol dan gusarnya hingga tangan bukoat terasa gemetar, kau, kau, ia tidak sanggup bicara lagi. Bicara terus terang juga tiada gunanya, teriak lelaki itu dengan bengis. Bila kalian sepasang anjing buduk ini menghendaki mataku merem dan melek, huh, jangan kalian harapkan. Sambil meraung, mendadak ia menerjang maju terus menghantamnya. Pukulan yang dasyat sehingga sumbu lampu tergoncang dan sinar bergoyang-goyang. Kain baju hoa bukoat sampai berkibar tersampuk oleh angin pukulannya. Tak terduga oleh bukoat bahwa orang yang dogol dan tidak tahu aturan ini juga memiliki tenaga pukulan sedasyat ini. Sesungguhnya ia tidak ingin berkelahi untuk persoalan yang membuatnya penasaran ini, cepat ia mengegaus, dengan mudah pukulan orang dapat dihindarkannya. Lelaki itu tambah marah, bentaknya, keparat, pantas kau berani mengerjai bini orang, kiranya kau memang punya sejurus dua di tengah bentakannya dua tiga kali pukulannya dilontarkan pula. Dengan gesit bukoat berkelit ke sana kemari, kalau bisa sungguh dia tidak ingin balas menyerang. Akan tetapi pukulan lelaki ini sudah lihai lagi dasyat, bahkan gayanya sangat ganas, betapa tinggi kufunya ternyata jauh di luar dugaan bukoat. Ayolah, balas serang dia demikian pek hujin berteriak-teriak di samping. Untuk apa mengalah padanya? Jika kau tidak membunuh dia, sebentar kau yang akan dibunuhnya. Sesungguhnya hoa bukoat juga sudah kepercet sehingga terpaksa harus balas menyerang. Segera telapak tangan kiri menepuk ke depan, dengan gaya indah tangan kanan lantas memutar setengah lingkaran ke samping. Inilah ilmu sakti ihoa ciap giyok yang termasyur. Tak peduli siapapun juga bila kena ditarik oleh tenaga putaran yang aneh ini, maka serangan yang dilancarkan akan seluruhnya berbalik menghantam pada tubuh sendiri. Tak terduga, mendadak lelaki itu meraung keras-keras seperti auman harimau, tubuhnya mendoyong mentah-mentah ke belakang, daya pukulannya yang dilontarkan tadi dihentikannya di tengah jalan. Padahal tenaga pukulannya telah dilontarkan sedemikian, dasyat, tentu pertahanan bagian belakang sudah kosong. Kalau tenaga pukulannya sampai menghantam balik, maka pasti tidak tahan. Namun lelaki ini benar-benar sangat liai, dia mampu mengelakan dengan gaya yang sukar dibayangkan. Sama sekali buka tidak menyangka orang ini mampu mematahkan ilmu sakti ihoa ciap giyok yang hebat itu. Kecuali yang lemtian, lelaki inilah orang kedua yang mampu melawannya. Tentu saja ia terkejut. Lelaki itu menatapnya dengan menyeringai, katanya, kiranya kau berasal dari ihoa kiong, pantas kau begini aneh. Tetapi melulu sedikit kemampuan ini masa kau dapat melawan aku pesankun. Jika ibu gurumu disuruh menghadapi aku masih boleh juga. Pukulannya lantas dilancarkannya pula, tenaganya lebih kuat dan tambah buas seakan-akan ilmu silat ihoa kiong. Yang Maha Sakti itu sama sekali tidak dihiraukan olehnya. Setelah serangan pertama tak dapat menundukkan lawan, bukuat juga tidak berani sembarangan mengeluarkan lagi ilmu sakti ihoa ciap giyok. Sebab ilmu ini tampaknya ringan saja permainannya, tapi sebenarnya sangat makan tenaga. Akan tetapi kini mau tak mau dia harus balas menyerang. Ilmu silat peksankun yang lihai ini telah merangsang hasrat pertarungannya, mendadak bisa ketemu lawan tangguh, timbul juga keinginannya untuk menentukan kalah menang dengan lawan. Peah hujin lantas bersorak di samping, betul, jangan takut padanya, demi membela diriku, pantas juga kau labrak dia. Seruan ini meski terasa tidak enak di telinga hoa bukuat, tapi ibarat sudah berada di atas punggung macan, ingin turun juga tidak bisa lagi, sungguh dia tidak paham sebenarnya apa maksud tujuan peah hujin itu. Sementara itu serangan pesankun semakin dasyat. Luekangnya cukup kuat, gaya serangannya berbahaya, semua ini belum menakutkan. Yang paling hebat adalah perbawanya yang galak dan buas itu benar-benar seperti harimau hendak menerkam mangsanya dan membuat orang geri. Akan tetapi bukuat juga melayani dengan tidak kurang lihainya, gerakannya gesit, gayanya indah, dia terus berputar kian kemari di seluruh ruangan. Betapapun dasyat pukulan peksankun tetap tak dapat menyenggolnya. Kekasihku, baru sekarang ku tahu kau memiliki kepandaian sebagus ini, seru pek hujin dengan tertawa genit. Punya pacar seperti kau ini, apalagi yang ku takuti? Lekas kau binasakan tua bangka ini dan kita akan menjadi suami istri abadi dan hidup dengan aman tenteram. Makin omong makin menusuk telinga, tapi hoa bukuat tidak dapat menutup kuping, mau tidak mau ia harus mendengarkannya. Meski ia cukup tenang, tidak urung juga rada terganggu konsentrasi pikirannya. Sedangkan pukulan peksankun yang mahadasyat itu justru tidak mengizinkan dia lengah sedikitpun. Mendadak pek hujin menjerit khawatir, hi, awas, serangan berikutnya dengan cakar harimaunya akan mencengkeram hulu hatimu. Benar juga, di tengah raungannya yang keras, tangan pesankun yang mirip cakar harimau itu betul-betul mencengkeram ke dadah hoa bukuat. Serangan ini tidak kelihatan liai, bukuat hanya menyurut mundur selangkah saja dan serangan itu pun terhindar. Diam-diam ia merasa heran, ia tidak tahu mengapa pek hujin mesti menjerit mendadak. Ia tahu dibalik semua ini pasti tersembunyi suatu permainan. Namun keadaan tidak memberi kesempatan baginya untuk merenungkan hal itu, baru saja kakinya melangkah mundur, antara belakang dengkul kanan-kiri masing-masing telah terkena satu titik MG atau senjata rahasia. Rasanya seperti digegit nyamuk, tapi orangnya lantas loboh terjungkal. Senjata gelap itu ternyata sudah memperhitungkan dengan jitu kemana dia akan mundur dan seakan-akan sudah menantikannya di situ. Suara sambaran senjata rahasia itu sangat lirih, ditambah lagi jeritan ngeri pek hujin dan raungan peksankun, tentu saja hoa bukuat tidak tahu. Bahkan setelah roboh dia masih tidak tahu bahwa yang menyambitkan senjata rahasia itu ialah pek hujin sendiri. Sementara itu pek hujin telah menubruk maju dan merangkul leher peksankun sambil berseru dengan terengah-engah, tadinya ku sangka telah jatuh cinta pada orang lain, tapi setelah kalian berkelahi baru ku yakin yang benar-benar ku cintai tetaplah engkau. Aku dapat membunuh seluruh lelaki di dunia ini, tapi tidak dapat menyaksikan orang lain mengusik sebuah jarimu. Bukuat menghela nafas, ia memejamkan matu dan diam dia mengeluh, Oh, perempuan! Baru sekarang ia mengerti sebab apa si Ohaiji merasa sakit kepala terhadap perempuan. Didengarnya suara pelok yang keras, suara muka digampar, terdengar pek hujin menjerit perlahan. Jelas dia kena ditempeleng dengan keras oleh peksankun. Menyusul terdengar peksankun mengumpat dengan gusar, Kau perempuan hina-gina, perempuan busuk. Memangnya baru sekarang kau sadar yang kau cintai adalah diriku setiap bicara satu kalimat, berbareng ditampar lagi satu kali dan pek hujin pun lantas menjerit ngeri. Diam-diam bukuat mengeleng kepala. Ia merasa matian peksankun itu memang tidak salah, betapapun pek hujin itu memang perempuan murahan. Meski dia tidak setuju lelaki memukul perempuan, tapi ia pun merasanya ini memang perlu dihajar secara setimpal, cuma ia sendiri tidak sudi memandangnya lagi. Padahal kalau sekarang dia mau membuka matu dan memandang ke sana, maka pasti tidak akan terheran-heran. Suara napas pek hujin seperti sangat menderita, tubuhnya meringkuk menjadi satu, namun air mukanya tiada sedikit pun mengunjuk rasa sakit, malahan sorot matanya memancarkan cahaya aneh, cahaya kepuasan. Setiap digampar oleh tangan peksankun, sama sekali dia tidak menghindar, bahkan seakan-akan sengaja memapak pukulan itu. Semakin ganas kera menghajar pereksankun, semakin terang pula sinar mata pek hujin. Tubuhnya yang meringkuk itu mulai menggeliat-liat. Sambil memukul pesankun masih terus mencaci maki, kau perempuan sundel, perempuan pecomberan, selanjutnya kau berani lagi mengkhianati aku atau tidak? Tidak, tidak berani lagi teriak pek hujin dengan gemetar. Sungguh tidak berani lagi. Selain engkau, aku tidak menghendaki lelaki lain pula. Apakah kau sudah puas dihajar damprak peksankun? Oh, kekasih, tega, tega amat engkau. Biarlah kau pukul mati aku saja demikian keluh pek hujin. Mendadak ia menubruk maju, kaki peksankun dipeluknya erat-erat. Tapi sekali peksankun mendepak, kontan tubuh pek hujin mencelat ke sana dan menubruk dinding, setelah terguling pula, akhirnya terkapar tak bergerak lagi. Hanya mulutnya saja masih mengeluarkan rintihan lirih. Diam-diam hoa bukaat menghela nafas gegetun. Didengarnya peksankun tertawa keras pula, makin lama makin dekat dan akhirnya berada di sebelahnya. Tapi metje bukaat terpejam lebih rapat, ia tidak ingin bicara, tidak ingin mendengar dan juga tidak ingin melihat. Dengan tertawa latah peksankun berkata, Nah, sekarang tentunya kau tahu betapa lihainya diniku, barang siapa menyentuh dia pasti celaka, usiamu masih muda belia dan tidak mirip orang tolol, mengapa kau sampai berbuat tidak senonoh begini? Bukaat hanya menggereget dan tidak memberi bantahan apapun. Dalam keadaan demikian, ia tahu biarpun membantah dan berdebat kera bagaimanapun juga tiada gunanya. Pesankun lantas menjamret bajunya terus diseret pergi. Maka bicaralah bukaat, Pesankun, jika tak seorang lelaki sejati, bila sekali baco kau bunuh diriku, tentu aku malah berterima kasih padamu, tapi kalau kau bermaksud menghina aku, kera demikian bukanlah perbuatan seorang ksatria tulen. Hah, kau ingin mati? Tanya peksankun dengan tertawa. Urusan sudah begini, paling-paling juga cuma mati saja, jawab bukaat. Lalu bagaimana bila aku tidak mematikan kau? Kata peksankun. Bukaat menghela nafas, ia memejamkan matu dan tidak mau berucap pula. Ia merasa tubuhnya ditaruh di atas sebuah dipan oleh peksankun, lalu dibalik sehingga bertiarap, menyusul celananya lantas dipelorotkan. Keruan bukaat kaget dan berteriak, Hi, apa, apa kehendakmu sebisanya ia berusaha mendongak dan membuka matanya. Tertampak pesankun berdiri di samping dipan sambil cengar-cengir, air mukanya tidak menampilkan maksud jahat, tangannya memegang sepotong besi tapal kuda, katanya, racun senjata rahasia biniku ini sangat keji, sampai-sampai yang lemtian dulu juga pusing kepala menghadapinya. Sekarang kedua kakimu masing-masing terkena sebuah senjata rahasianya, jika tidak ku sedot keluar dengan besi semrani ini, maka selama hidupmu ini jangan harap akan dapat berjalan pula. Kejut dan sang sibukat, tanyanya, meng, mengapa kau menolong aku? Pesankun mendelik, ia balas bertanya, mengapa aku tidak boleh menolongmu? Tapi, tapi, bukuat tergegap. Hahaha, memangnya kau kira aku mau percaya kepada ocehan biniku? Tiba-tiba pesankun bergelak tertawa pula. Dalam pada itu dua buah jarum kecil selembut bulu kerbau telah disedotnya keluar dengan besi semraninya dari belakang dengkul hoa bukuat, meski lembut sekali jarum itu, namun ketika menancap di siku dengkul bukuat telah membuat tenaganya hilang sama sekali, bahkan satu jari pun tak dapat bergerak. Kini setelah jarum itu dikeluarkan, secara ajaib tenaga bukuat lantas pulih seketika, segera ia melompat bangun. Jika kau tidak percaya ucapan istrimu, mengapa, mengapa kau tadi marah-marah dan memukuli dia tanya bukuat dengan terbelalak? Pesankun angkat pundak, jawabnya dengan tertawa, aku sengaja berbuat begitu baginya. Kau sengaja seru bukuat terheran-heran. Ya, masa kau heran? Bukuat menghela nafas, ucapnya, terus terang, selama hidupku belum pernah kulihat kejadian yang lebih aneh daripada kejadian tadi. Bahwa Pek Hujin dirantai oleh suaminya sendiri seperti hewan sehingga perlu minta pertolongannya, hal ini sudah luar biasa. Setelah Pek Hujin dibebaskan dari belenggu, nyonya ini malahan memfitnah dan menyerangnya dengan jarum berbisa, ini pun sama sekali tak terduga. Dan sekarang Pek San Kun berbalik menolongnya dengan mengeluarkan jarum beracun itu serta memberitahukan apa yang terjadi sesungguhnya. Semua ini membuatnya tidak habis mengerti dan bingung. Pesan Kun lantas tepuk-tepuk pundaknya dan berkata, Anak muda, aku pun tahu kau telah dibuat bingung, duduk dan biarlah ku ceritakan lebih jelas. Ya, Chai Hei memang ingin mohon penjelasan, bukuat tersenyum pahit. Pesan Kun lantas menghela nafas gegetun dan juga tersenyum getir, tuturnya, kau tahu, di dunia ini ada setengah orang yang berwata aneh, bila mana orang menghormat dan mencintai dia, maka dia akan menderita malah. Sebaliknya kalau dia diperlakukan secara kasar, secara sadis, dia justru malah merasa senang dan nikmat. Tentu saja bukuat heran juga geli, katanya, masa di dunia ini ada orang macam begini? Sudah tentu ada, teksanku menyengir. Istriku itulah salah satu di antaranya. Oh baru sekarang bukuat paham. Sungguh sukar dipercaya bila ku ceritakan, tutur pesankun pula, hidup istriku ini tiada mempunyai kesukaan lain, hobinya cuma minta dipukuli. Bila ku pukul dia, makin keras makin senang dia. Bahkan esoknya semangatnya akan berkobar-kobar dan wajah berseri-seri. Sebaliknya kalau beberapa hari tidak dipukul, maka dia akan lesu, malas, makan minum rasanya tidak enak, bahkan bicara pun sungkan. Buat melongo kesema mendengarkan cerita yang aneh ini. Masa, masa dia bisa begitu tanyanya kemudian? Konon sejak kecil dia sudah begitu. Sejak kecil dia suka orang lain memperlakukan dia dengan sadis, bahkan ia sendiri pun berbuat kasar atas dirinya sendiri. Sampai usia sudah lanjut sifatnya ini tidak berubah, bahkan bertambah menjadi-jadi, sampai-sampai tempat tinggal bisa juga tidak betah dan sengaja mengatur tempat tinggalnya serupa kandang kuda, malahan minta aku membelenggu dia dengan rantai. Oh, kiranya ia sendiri yang minta diperlakukan begitu, tadinya Cai He mengira. Memangnya kau kira aku ini orang yang tak berperi kemanusiaan? Soalnya Cai He tidak pernah membayangkan di dunia ini ada orang yang sukarlah diperlakukan sebagai hewan, ujar bukoat dengan gegetun. Nah, meski ku tahu penyakitnya itu, terkadang aku toh tidak tega turun tangan menyiksanya, maka dia lantas sengaja membuat marah padaku, tujuannya agar aku memukul dia. Apa yang terjadi tadi tentunya juga lantaran kebiasaannya itulah, ujar bukoat dengan gegetun. Dalam hal ini masih ada suatu sebab lainnya, kata pesankun. Oh, ada sebab lain bukoat heran. Lantaran usianya makin menanjak, dia selalu khawatir aku akan semakin bosan padanya dan menyukai perempuan lain, maka seringkali dia sengaja membuat aku cemburu. Padahal perbuatan pek hujin ini hanya berlebihan belaka, tiba-tiba bukoat menyela dengan tertawa, cintamu kepada istri, dari awal hingga akhir, tentunya tidak pernah berubah, betul tidak? Dia sendiri tidak tahu, dari mana kau malah tahu tanya peksankun. Sebab kalau engkau tidak mencintai dia hingga merasuk tulang sum-sum, tentu takkan timbul kejadian seperti tadi. Hahaha peksankun menengadah dan bergelak tertawa. Memang betul, demi kepuasannya ternyata sahabat yang harus kena getahnya. Kejadian ini betapapun adalah kesalahan kami suami istri, hukuman apa yang kiranya setimpal boleh silakan sahabat menyebutkannya. Bukoat membetulkan pakaiannya, ucapnya dengan tersenyum, bicara terus terang, terhadap kejadian tadi Cahi Hei memang rada mendongkol, tapi setelah mendengar penjelasanmu barusan, betapapun aku menaruh simpatik atas keadaanmu dan sangat kuhormati pula kesetiaanmu dalam hubungan antara suami dan istri. Apalagi sekarang aku sudah menjadi tawanan kalian, yang harus pasrah nasib adalah diriku ini. Ah, ucapan sahabat teramat gawat, ujar pesankun dengan tertawa. Bukoat memberi hormat, lalu berkata pula, apapun juga, kejadian tadi pasti takkan kuungkap lagi, ku harap semoga kalian suami istri hidup bahagia hingga tua, mendadak dia tidak melanjutkan ucapannya, sebab baru dua-tiga tindaknya melangkah, tiba-tiba dirasakan langkah kakinya ada sesuatu pula yang tidak beres. Walaupun kaki dapat bergerak, namun tenaga terasa sukar dikerahkan, hanya sebatas pinggang, lalu macet. Tapi peksankun masih memandangnya dengan tertawa, ia membalas hormat dan menjawab, apakah sahabat hendak berangkat sekarang? Bukoat menarik napas panjang-panjang, jawabnya kemudian, barangkali engkau ada pesan lain pula? Apapun juga aku merasa tidak enak terhadapmu, mana berani ku bikin repot padamu lagi jawab peksankun. Jika begitu, mengapa diam-diam kau mengerjakan sesuatu di bagian pinggangku? Tanya bukoat. Pesankun seperti terkejut dan berseru, Hi, apa betul? Ah, mungkin tadi waktuku sedot jarum itu, karena kurang hati-hati sehingga jarum itu kembali menancap di sesuatu hiatomu lagi. Ya, rasanya seperti di bagian jiawe au hiat, kata bukoat dengan tenang. Pesankun tampak merasa khawatir, ucapnya sambil menggosok-gosok tangan, wah, repot jika berada di dekat jiawe au hiat, sungguh aku menjadi takut untuk mencabut pula jarum itu, Bila kurang hati-hati, bisa jadi jarum itu tambah menyusup lebih dalam ketubuhmu, maka malaikat dewata sekalipun tidak sanggup menolongmu, terpaksa engkau harus tersiksa tertawa latah selama tiga hari dan akhirnya akan binasa. Buka terdiam sejenak, katanya kemudian, jika demikian, terpaksa kemohon diri untuk mencari jalan lain saja. Tapi kalau kau terus bergerak, jarum lembut itu pun akan bergerak mengikuti jalan darahmu dan langsung masuk jauh ya uhiatmu, biarpun kau akan bertindak dengan hati-hati juga takkan melangkah lebih jauh daripada lima puluh tindak. Buat berhenti dan balik tubuh perlahan, dengan tenang ia tatap orang, sampai lama sekali barulah ia menghela nafas panjang, ucapnya dengan tersenyum getir sambil menggeleng kepala, tindak tanduk kalian suami istri sungguh sukar dimengerti bahwa istrimu tidak suka jadi kuda, sedangkan engkau. Bila mana sahabat merasakan ada sesuatu yang sukar dimengerti atas diriku, silakan bicara terus terang, pasti akan ku jelaskan, ucap peksankun dengan tertawa.